Intro Selamat pagi sahabat saya dah Kita lanjutkan ya Mengenai infeksi paru yang terjadi karena faktor kuman Tadi yang sudah diceritakan oleh dokter Yunita Memang sebetulnya kalau melihat sebetulnya namanya vaksin Itu mungkin Anda akan lebih familiar ada di anak-anak ya Walaupun tadi dikatakan oleh dokter Yunita bisa juga dilakui pada orang dewasa Kenapa pneumonia ini penting? Karena pneumonia ini adalah penyakit yang sebetulnya sangat luar biasa sekali Menempati posisi nomor 4 bahkan kalau dikatakan ini 2 balita meninggal Karena pneumonia di tahun 2015 Yang mudah-mudahan dengan adanya vaksin berkembang sejak tahun 2010 Untuk vaksin pneumonia ini untuk khususnya di beberapa bagian negara 2007-2010 Itu akan menjadi turun angka-angka seperti ini Oke kita lihat selanjutnya Yang menyebabkan pneumonia tadi sudah dipaparkan oleh dokter Yunita juga Ini khususnya yang paling besar tentunya adalah mengenai akhir dari cerita Kenapa kuman ini bisa menyebabkan penyakit Satu pneumonia-nya sendiri Kemudian ada yang disebabkan oleh kuman stratococcus Kemudian juga oleh kuman hemophilus influenza B Yang sekarang juga ada vaksinnya Dan juga mengenai fungi atau jamur atau virusnya Nah ini belum ada vaksinnya Tapi kalau virus, pneumonia karena virus bisa Kita lihat pada beberapa kasus Yang kita bisa mendapatkan vaksin yang sudah ada dalam daftar Yang direkomendasikan oleh dokter anak di Indonesia, di Amerika, dan di Inggris semua Yang kita mengikuti secara bersama-sama Vaksin ini kita berikan pada anak-anak itu virus juga termasuk ada di dalamnya Kalau kita lihat juga selanjutnya Anda tadi sudah disampaikan juga mengenai stratococcus pneumonia Sebagai penyebab Bentuk kumannya seperti itu Kayak pasangan ya gitu Kemudian Dan ada 90 kuman Bukan kuman, jenis dari serotype Yang ada di seluruh dunia Dan yang ada di dalam vaksin Itu ditetapkan sekarang ini Yang beredar di seluruh dunia Termasuk di Indonesia ada yang 10 Ada yang 13 Itu yang kurang lebih Tentunya akan kita bisa dapatkan Kita bisa cari Dan kenapa 13? Karena jumlah itu adalah jumlah yang Paling banyak Virus yang paling banyak Atau bakteri yang paling banyak Mengenai tubuh kita Kalau kita lihat Tadi sudah disampaikan juga Mulainya tentunya ada di hidung Karena ini bagian yang normal Jadi bagian yang komensal yang ada di dalam tubuh Anak-anak kita Tubuh orang dewasa yang ada di sekitar kita Dan biasanya tidak ada gejala Kalau anak-anaknya normal, sehat Itu tidak ada gejala Apalagi sistem ini Tubuhnya normal Kalau kita lihat Kalau sudah berat tadi sudah disampaikan Bisa menyebar Terutama bisa sampai ke dalam darah Terus kemudian Kalau kita lihat selain di dalam darah juga Bisa masuk ke otak Karena menyebarnya melewat darah Jadi bisa kemana-mana Dan tentunya hal yang bisa terjadi adalah Radang paru yang bisa menyebar Termasuk ke seluruh organ yang ada di dalam tubuh kita Tapi yang pada anak-anak yang paling jelas juga Biasanya kalau kita banyak infeksi saluran pernafasan Menuduhi posisi nomor satu Itu infeksi di telinga Itu yang menjadi problem besar Jadi panasnya biasanya tinggi sekali Nah kita lihat selanjutnya Kalau anda bersin, hati-hati Kalau anda batuk, hati-hati Juga bicara Jadi hati-hati Kalau ada orang di sekitar kita Yang menderita model Apakah telah kondisi seperti ini Sekarang orang kadang-kadang juga Sudah curigaan tuh Ya Mbak Bila Kalau kita melihat Kalau misalkan orang batuk aja Wah kita curiga nih Jangan-jangan covid Jangan-jangan yang lain Oke Jadi ya memang betul-betul Sekarang dengan pola hidup Dengan adaptasi kebiasaan baru Relatif lebih aman ya Kita pakai masker dan sebagainya Tadi saya nggak pakai masker Karena biar bisa bicara dengan baik Pada sahabat besa saya tadi sini Nggak apa-apa Mbak Bila sudah pakai masker Oke Terus kemudian yang berikut lagi Mengenai ini masalah yang pneumonia ya Kalau kita lihat Gejalanya adalah demam Menggigil Batuk Kemudian nafas cepat Jadi yang paling bermasalah Kalau kita dapatkan pneumonia Itu ada nafas cepat Ya Kadang-kadang ada tarikan dinding dada Sampai nyeri dada Itu yang menyebabkan Atau hal yang bisa kita jumpai Yang paling sederhana Yang kita bisa curigai Bahwa dia adalah pneumonia Kemudian kita lihat lagi Kalau telinga Biasanya telinganya sakit sekali Anaknya rewel banget Apalagi pada bayi-bayi kita Walaupun juga Kadang-kadang juga bisa terjadi Karena sakit dan kecapai menangis Anaknya juga bisa ngantuk Dan bisa juga tertidur Tapi biasanya kalau kita periksa Itu telinganya Di dalamnya ada bengkak Dan memerah Kadang-kadang perlu tindakan Tertentu dari dokter THT Ya kalau perlu Ada beberapa yang ditindakan Yang ditusuk ya Sampai kalau terjadi merahnya Sangat luar biasa sekali Terjadi pembengkakan Yang luar biasa sekali Nah ini kita lihat Kalau radang otak Ini yang paling membahayakannya Jadi karena lewat darah Dia bisa masuk ke dalam otak Bisa dalam kontak dia Bisa terjadi kaku kuduk Jadi sakit Kepala hebat Demam Dan bisa terjadi kencang Yang sederhana Bisa terjadi Kejala-kejala awal Bisa terjadi Lebih sensitif terhadap cahaya Nah ini Jadi akibat Pneumonia itu Sangat luar biasa sekali Seluruh sistem Bisa terkena ya Baik dia lumpuh Baik dia retardasi mental Hidrosefalus Kepalanya jadi Penuh cahiran ya Ada kejang Gangguan belajar Gangguan pendengaran Gangguan perilaku Kematian dan gangguan motorik Ini terjadi akibat Komplikasi Atau berjala sisa Yang terjadi akibat Pasien terkena pneumonia Terjadi yang tadi Dikateritakan oleh Dokter sebelumnya Menjadi sepsis Masuk di dalam darah Masuk otak dan kejang Jadi betul-betul Harus kita perhatikan Nah kita lihat Sekarang kita lihat Nah ini kalau data Data dari beberapa Kepustakaan Dikatakan 81 persen kematian Karena pneumonia Terjadi pada usia Kurang lebih 2 tahun Oleh karena itu Kita harus Betul-betul mendeteksi Anak kita Cek di dalam bukunya Apakah memang Sudah ada Vaksin pneumonia Yang didapatkan oleh Bayi-bayi Sebagai Anak Pada anak-anak kita Ya Tongkat generasi penerus Dia masa akan datang Jangan sampai terjadi Gangguan seperti itu Ya Juga Kita lihat ya Tadi dikatakan oleh Doktor Kenapa mereka kan Ada satu ikatan keluarga Dekat ya Kalau anaknya Si kena Ada sesuatu Atau orang dewasa Yang terkena Bisa saling Tektok tuh Kena Jadi harus diperhatikan Orang tua Kalau bisa Di tempat Yang ada dalam keluarga kita Kasihlah Vaksin ya Sama juga dengan Anak-anak kita Bayi-bayi kita Nah kita lihat Tadi yang lain ini Jadi Tadi sudah disampaikan Sama seperti pada Orang dewasa Apalagi pada anak-anak Menurunnya antibody Yang berasal dari ibu Karena makin lama Walaupun lewat Placenta itu Bisa diturunkan Tapi kalau dia Nggak kebal Eh bukan Dia makin lama umurnya Kekebalan itu Makin menurun Kekebalannya juga Pada bayi-bayi Apalagi yang imatur Apa yang prematur Itu sangat rendah sekali Sama terjadi juga Pada bayi-bayi yang Lebih besar pun Bisa juga mengalami Tapi lebih bahaya Pada bayi-bayi yang Prematur Bayi kurang bulat Dan sama juga Kolonisasi itu Bakteri-bakteri yang Norwato ada di hidung Dan kalau terjadi Gangguan keseimbangan Bisa terjadi penyakit Lanjut Kita lihat Oh harga vaksin pneumonia Sangat mahal Betul Sangat mahal Tapi Kadang-kadang Belum masuk dalam Satu Memang masuk dalam Rekomunan seikatan Dokter anak Tapi Dia belum Sepenuhnya Dibiayai oleh pemerintah Jadi Gak apa-apa Kita usahakan Untuk anak-anak kita Kita sudah Membentuk keluarga Kita harus bertanggung jawab Juga pada anak-anak kita Jangan Alam sekarang Dengan mudahnya Beli gadget Ya makan di luar Dengan tenangnya Beli sepatu bermerek Tas bermerek Coba Perhatikan anak-anak kita Ya Gak jangan dibandingkan Dengan hal-hal seperti ini Ya Ganti gadget setiap kali Setiap keluar baru Jadi kita lihat Mencegah Dengan imunisasi Mengobati Kita bandingkan Mengobati Dibawa ke dokter Ya itu tentunya Akan mengakibatkan Banyak hal Waktu kita lebih terbuang Kalau itu imunisasi Kalau di combine Waktunya akan jadi Lebih Menguntungan buat kita Sediakan lingkungan yang sehat Buat bayi-bayi kita Kalau kita sudah terimunisasi Akan jauh lebih aman Ya Kita lihat kan Kita kalau udah Di imunisasi covid Udah tiga kali pergi Dengan booster Dan sebagainya Kita boleh pergi Kemana-mana dengan tenang Ya Itu tapi juga harus Disediakan juga Buat anak-anak kita Nah Kita lihat Gajalah pneumonia Apa sih kita bolak-balik Bicara pneumonia tadi Kalau pada anak-anak ya Kita lihat Pernafasannya Saya katakan tadi Satu nafas cepat Dua Adalah nyeri dada Ya Tapi nafas pada anak Berbeda Orang dewasa Kayak minum obat tuh Minum obat tiga kali satu Napasnya juga sama Dengan dibandingkan Dengan dewasa yang sama Tapi anak-anak Lihat umurnya Kalau dua bulan Dia batasannya 60 Dibilang normal Dikatakan normal Dua sampai dua belas bulan 50 Jadi sampai satu tahun Dan Di bawah lima tahun Sampai satu tahun tadi Empat puluh kali Jadi itu Gejala-gejala yang penting Lihat juga ada Tarikan dinding dada Atau tidak Ya Nah ini kita lihat Jadi imunisasi Penting untuk Mengamankan Anda terhadap Penyakit infeksi Ya Dalam perjalanan hidup Selanjutnya Dia akan relatif Jauh lebih aman Ya Ini kita lihat Ini gunanya vaksin Ini penelitian-penelitian Yang ada di luar Yang mungkin Anda Bisa lihat Oh ini ternyata Vaksin ini Sangat penguntungan Loh gitu Ini kita lihat Ini di Israel Di Israel kita lihat Sebelum Adanya vaksin Pneumonia Itu kita sebut PCV Yang mungkin kalau di buku Ya Pneumococcus vaksin Atau yang Ditulis di situ IPD Infectious Pneumococcal Disease Yaitu penyakitnya PCVnya itu vaksinnya Ada beberapa Dua yang beredar di Indonesia Kita lihat Sebelum PCV Ada PCV 7 Kalau kita lihat Sebelumnya Jadi ini kalau PCV 7 Dan PCV 13 Itu satu merk Dulu 7 Kemudian ditambahkan lagi 6 lagi 6 serotype lagi Dan dia menghasilkan Ternyata Hal yang luar biasa Penurunannya Sangat luar biasa Jadi ada satu perbedaan Yang bisa ditimbulkan Akibat kita Memberikan PCV 13 Dibandingkan PCV 7 Udah turun sih Dulu dengan Pertemuan pertama PCV 7 Turun 22% Turun 29% Tapi Setelah PCV 13 muncul Ditambahkan Nurunnya lebih banyak Nah itulah Kemajuan ilmu Semakin berkembang Maju Maju Dipilih Kira-kira penyakit apa Atau serotype apa Yang berat Yang harus dimasukkan Dalam vaksin-vaksin Kita Untuk anak-anak kita Kita lihat ini juga Di Amerika Kita lihat Angkanya juga turunnya Luar biasa sekali Waktu PCV 7 Itu Serotype nya hanya 7 27% Begitu PCV 13 Turunnya sampai 72% Jadi sangat luar biasa sekali Kemajuan ilmu itu Sangat luar biasa Ini di Argentina Bukan hanya di negara maju Tadi kita cerita di negara maju Israel Amerika ini di Argentina Kita lihat sama Terjadi penurunan Yang cukup luar biasa Kalau pada anak kita Tapi memang Sebetulnya banyak hal Kalau kita lihat Penyebabnya bukan hanya bakteri Ini khususnya bakteri Ada virus Ada jamur Penyebabnya lain bisa menyebabkan Angka pneumonia itu Masih tetap ada Ini kita lihat juga Walaupun sudah di Vaksin Kita lihat Tetap Vaksin Pneumonia 13 Kalau kita berikan Tetap memberikan penurunan Angka 38% Kalau yang belum Sekitar 30% Ini angka di Nicaragua Di negara-negara yang lain Jadi rekomendasinya adalah Vaksin penemokokos Itu sangat penting WHO rekomendasikan Dokter anak di Indonesia Juga rekomendasikan Sudah masuk dalam daftar Yang harus disarankan Untuk anak kita Lewat BP PON juga sudah Disetujui Untuk kita diberikan Pada anak-anak kita Kalau kita lihat Kalau kita Mau vaksin anak-anak kita Mungkin akan jauh lebih baik Kita terangkan pada mereka Kalau yang sudah ngerti Terangkan Jadi bicara jujur Dan sebagian itu Akan sangat penting sekali Kamu akan divaksin loh Cuma satu kali aja dikit Tapi nanti penting Buat Anda sekalian Pada anak-anak yang lebih besar Itu akan Lebih mudah dijelaskan ya Konsultasikan ke dokter Kalau memang itu Dilihat memang Dalam daftar belum dikerjakan Lihat catatan imunisasi Dan kunjungan imunisasi kita Ya Bicara pada mereka Kalau memang mungkin kan Bahwa mainan kesukanya Untuk bujuk mereka Berikan dukungan Habis mereka menangis Karena suntikan Ah gak apa-apa Nanti itu penting Justru Anda Anda atau kamu Akan sehat selamanya Ya Jadi vaksin penemokokus Kalau kita lihat Harus diberikan Sesuai jadwal Dua Empat Enam Dan kurang lebih Enam bulan kemudian Sampai sembilan bulan kemudian Ya Walaupun Nanti ada beberapa pertimbangan Nanti Anda bisa tanyakan Pada saat diskusi Mengenai Ini jadwal yang ideal Misalnya Dua Empat Enam Kemudian Dua belas Sampai lima belas Bulan Ya Terus kemudian Yang berikut Adalah ini contohnya ya Kenapa diberikan Pada umur dua tahun Kita lihat Paling tinggi Pada umur Enam Sampai dua belas Jadi Kalau bisa Sebelum usia Dua tahun Kalau bisa sebelum usia Satu tahun Kalau bisa sebelum usia Bahkan sampai empat bulan Sudah terpapar Immunisasi Pesifil tersebut Sehingga Angka Tadi Berkurang Dengan cepat Turun dengan cepat Seperti di negara lain Mencegah Lebih baik dari Mengombati Kita lihat Ini data lain juga Di Indonesia Itu ada Data mengenai juga Kuman-kuman yang berbahaya Yang ternyata Vaksinnya sudah masuk dalam Tadi dari tujuh Ditambahkan dalam tiga belas Kita juga beredar Pesifil yang sepuluh Disitu ada sedikit perbedaan Nah ini kita lihat Terjadi penurunan Kalau kita memakai Strand tiga belas ini Jadi kita lihat Dalam grafik ini Terjadi penurunan Tadinya cuma hanya 67 persen Terjadi penurunan Sampai 92 persen Kita lihat juga Ini data di Indonesia Mengenai penelitian Tahun 2020 Oleh Prof. Sisi Dan Prof. Srinjeki Jagoan-jagoan imunisasi Di Indonesia Yang menyarankan pada kita Pada anak-anak tercinta kita Itu Rekomendasi terbaru Atau data terbaru Mengenai data di Indonesia Ini kalau di Inggris Kalau kita lihat Untuk Tambahannya ada Strand Nomor tiga Nomor enam Dan sembilan belas Pada nomor tiga Dan sebagainya Memang kelihatan Tidak berpengaruh Tapi kalau kita lihat Pada strain nomor Ini pada nomor enam Dan nomor sembilan belas Itu terjadi penurunan Yang sangat luar biasa Jadi tadinya penurunan Yang di 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 apa Setelah PCV 7 Pada PCV 13 Itu jadi penurunan Yang luar biasa Jadi Oke Pilih vaksin Pilih Lihat Sekarang ibu-ibu Makin pintar Orang tua Papa mamanya Juga makin pintar Bicara Era digital Ini tambah batas Anda tinggal Pencet semuanya Informasi ada di Jari kita Di jempol kita Betul Cari informasi Yang berimbang Mana yang akan disuntikan Yang terbaik Buat anak-anak kita Jangan dengar Oh dari si ibu ini Dari si ibu itu Tanya dokternya Baca sendiri Sekarang sangat mudah Sekali mencari informasi Jadi mari bersama-sama Kita Periksa jadwal Imunisasi anak kita Sudah terpapar belum Dengan PCV Ini Bagian penting Dari penurunan Angka kematian Ibu Penurunan Bayi Terutama Untuk saya hubungan Dengan dokter anak Jadi cobalah Imunisasi Anak-anak kita Dengan vaksin-vaksin Yang lengkap Termasuk pneumonia ini Terima kasih telah menonton